Pemerintah itu mungkin ya, kita sekarang lagi mau slow down, saya pikir mungkin upload pendekatannya kemarin kurang pas, tapi selama saya yang menangani, banyak pembebasan harus ada masalah. Karena harusnya kita ada notifikasi, apa namanya, right, apa dulu, ya malah, benar-benar masalah. Karena kalau mereka itu punya relocasi, ada yang mau dikasih rumah dengan pekerjaan, sekolah, dan sebagainya, ada juga yang mau uang saja cash. Nah, kemudian perlokasi pasti ada yang harus dipisah-pisahkan. Tapi saya kira sudah ada masalah. Kalau yang di relocasi itu di mana kamu? Di relocasinya itu di mana sudah ada lokasi? Saya sudah tahu, saya dikirim tim, supaya lokasi ditunjukkan pada masyarakat, ini loh, apa yang masih kau kurang. Jadi, di mana sekolah anakmu, di mana perjalananmu, di mana kamu ada pernyataan sepertinya. Jadi, kalau disosialisasikan dengan baik, sosialisasi itu tidak ada masalah, dan sekarang saya perlu bekerja. Satu lagi, Bang. Ini ada desakan pencambutan buat PSN dirempang nih, pencambutan status PSN dibuat dirempang nih, Tepasar, Tepasar, Tepasar. Kenapa harus dicambut-cambut? Yang berubah, hanya bahwa ada yang salah satu diperbaikan satu hal, jangan bermain jauh. Itu kan merugikan kita. Kalau itu dituliskan, TKD, 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 juga lah. Mesti ada teknologi, tersesor, bilang tadi, kontos kontes, kontos panel, selamat tadi, semikronas, konti, ya. Dampak bagi investasinya seperti apa, Bang? Ya, Pak, juga. Bukan ada dampak investasi, tapi kita menjadi pusat. Karena sekarang ada pertikaian daripada negara-negara besar, kita menjadi antarik. Ya, bahwa ada yang kurang lebih di sekitar, jangan mau main apa namanya, ada tikus dalam mempani, mempani yang dimakan. Apa yang masih kau kurang? Jadi, dimana sekolah anakmu, dimana kerja anakmu, dimana kabar? Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi, Luhut Bingsar Panjaitan, merespons kasus di Pulau Rempang pada Selasa 19 September 2023. Luhut membandingkan penanganan kasus rempang dengan cara kerjanya dalam menangani pembebasan lahan. Luhut menilai kisru yang terjadi di Pulau Rempang disebabkan karena adanya pendekatan yang kurang pas. Luhut mengatakan pada umumnya rakyat di sana mau direlokasi, sehingga menurutnya tidak ada masalah apapun. Ia menyebut mereka mau direlokasi karena ada yang ingin diberi rumah, pekerjaan, sekolah, dan sebagainya. Melihat hal itu, ia pun membandingkan dengan cara kerjanya. Menurut Luhut, selama menangani pembebasan lahan, ia tidak pernah menimbulkan masalah. Meskipun terdapat provokator, Luhut mengaku bisa menanganinya dengan baik. Meski demikian, ia mengklaim bahwa permasalahan di Pulau Rempang sudah klir atau telah tuntas. Hanya saja saat ini masih dalam proses mendinginkan suasana. Luhut berujar bahwa sudah mengirim kantin ke rempang untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Menurutnya, sosialisasi tersebut seperti menjelaskan lokasi-relokasi, sekolah para anak-anak, tempat pekerjaan, dan lain sebagainya. Terima kasih telah menonton!